Hai students, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika peminatan masih di bab pertama, namun kita akan lanjutkan ke persamaan trigonometri. Nah, untuk bagian ini ada beberapa hal yang masih kamu perlu perhatikan kembali. Yang pertama, kamu perlu memperhatikan tanda pada masing-masing kuadran untuk nilai sinus, kosinus, dan tangan. Dan yang kedua, kamu perlu memperhatikan relasi untuk setiap masing-masing kuadran. Kamu bisa kembali memperhatikan beberapa rumus ini yang sudah kamu pelajari di kelas 10. Dan yang ketiga, yang perlu kamu perhatikan juga adalah nilai-nilai dari sudut istimewa berikut. Kita memerlukan nilai-nilai ini untuk menyelesaikan kimpunan penyelesaian dari soal yang akan diberikan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kita akan menemukan kimpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X dari 0 sampai 360. Ada beberapa alternatif penyelesaian untuk soal berikut ini. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Berikut adalah cara menggambar grafik trigonometri seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka kita dapat Y-nya 0. Kita masukkan X sama dengan 30, maka Y sama dengan sin 30, yaitu setengah. Dan seterusnya sampai X sama dengan 360. Dari titik-titik yang kalian peroleh ini, maka bisa kita gambar menjadi satu grafik fungsi sin X. Perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut. Di sini kita akan menentukan pada nilai X berapa saja K, nilai dari fungsi tersebut adalah sama dengan setengah. Jadi kita lihat nilai B yang setengah adalah titik A dan titik B. Titik A itu adalah pada X sama dengan 30 derajat dan titik B pada X sama dengan 150 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150 derajat. Nah, dari contoh itu kita bisa lihat ternyata salah satu alternatif penyelesaiannya adalah dengan menggunakan grafik fungsi. Tapi kesulitannya adalah jika kita menemukan rumus yang lebih kompleks. Hal ini tentu saja tidak disarankan jika kamu menemukan soal-soal yang sulit. Sehingga kita bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan rumus persamaan trigonometri. Ini dia rumus yang pertama, yaitu rumus yang kita gunakan jika bertemu dengan soal sin X sama dengan sin alpha. Kita coba yuk soal yang tadi menggunakan rumus ini. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah. Sehingga kita peroleh sin X sama dengan sin 30. Lalu kita tahu tadi ada rumus persamaan trigonometri. Jadi, ini untuk yang pertama, X sama dengan 30 ditambah K dikali 360 adalah 30. Ketika K-nya 1, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 30 ditambah 1 dikali 360 adalah 390. Nah, kita perhatikan bahwa 360 itu adalah batasnya. Sehingga 360 ini adalah tidak memenuhi. Selanjutnya, yang kedua kita punya bahwa nilai X itu juga berlaku untuk 180 dikurangi alpha. Alpha kita adalah 30. Jadi, 180 dikurang 30 ditambah K dikali 360. 180 dikurang 30 ini adalah 150. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai K. Nah, jika K-nya 0, kita akan peroleh X yang selanjutnya adalah 150. Selanjutnya, jika K-nya 1, maka X yang selanjutnya adalah 510. Nah, karena nilai ini 510 lebih besar dari batas kita, maka ini tidak memenuhi. Nah, dari kedua nilai yang sudah kita cari ini, Maka, kita peroleh bahwa kimpunan penelesaiannya adalah 30 dan 150. Nah, tadi kita sudah membahas bentuk trigonometri yang pertama, yaitu persamaan trigonometri bentuk sinas. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk yang kedua, yaitu cosinas. Ini dia, rumus yang akan kamu pakai untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri cosinas. Yuk, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan soal yang berikut ini. Kita akan menentukan kimpunan penelesaian dari cos X sama dengan minus setengah akar 2. Tentu yang pertama dilakukan adalah mencari nilai cos X, nilai cos berapa yang sama dengan minus setengah akar 2. Itulah pentingnya kita tahu sudut istimewa dan nilai sinus kosinus tangan di berbagai kuadran. Kita perhatikan bahwa nilai cos yang setengah akar 2 itu berada di kuadran 2, juga di kuadran 4. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa cos X ini adalah 135. Lalu, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu nilai X-nya akan sama dengan alpha, Fakilitas 135 ditambah K dikali 360. Sehingga ketika K-nya 0, kita akan mendapatkan X-nya adalah 135. Selanjutnya, ketika K-nya sama dengan 1, maka kita punya nilai X-nya adalah 195. Perhatikan bahwa ini nilainya lebih besar dari 360. Jadi, biar tidak memenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk X sama dengan minus alpha. Minus 135 ditambah K dikali 360. Kita masukkan untuk K-nya 0. Maka, X yang selanjutnya adalah minus 135 ditambah 0 kali 360 adalah minus 135. Karena nilai X-nya yang mulai dari 0, berarti minus 135 ini tidak memenuhi. Selanjutnya, untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X-nya adalah minus 135 ditambah 1 kali 360 adalah 225. Sehingga dari sini kita peroleh ada 2 nilai X yang memenuhi. Sehingga, kimpunan penyelesaiannya adalah 135 dan 225. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya. Kita sudah mempelajari 2 rumus persamaan trigonometri. Di pertemuan selanjutnya, kita akan menggunakan rumus persamaan trigonometri bertanggungan. Nah, tugas kamu untuk hari ini adalah yang pertama, tuliskan poin-poin penting yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, disudah sediakan beberapa soal latihan untuk pertemuan yang kamu bisa cek at modo klaskap masing-masing. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan dengan teliti dan hubungan tepat waktu. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.